oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat rekan-rekan semua pecinta ayam seindonesia dan sekitarnya kembali lagi bertemu dengan usok channel oke kali ini usok channel akan membahas tentang persilangan antara ayam pakoi dan juga ayam bangkok teknik itu bisa disebut juga dengan koi trat nah nama besarnya adalah ayam koi trat ya teman-teman persilangan antara bangkok dengan pakoi dan oke teman-teman langsung saja yang pasti jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk channel kami dan untuk mendukung channel kami supaya lebih berkembang dan yang buat sudah subscribe saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya oke buat rekan-rekan semua langsung saja ya kita bahas ciri-ciri fisik ayam koi trat itu seperti apa dan bagaimana jadi silangannya bangkok teknik dengan ayam pakoi ori itu seperti apa ciri-cirinya oke secara fisiknya memang tak jauh dengan bangkok asli ya teman-teman jadi dari tulangannya juga oke tubuhnya juga besar pegangannya juga seperti bangkok itu tidak jauh dari bangkok ya teman-teman dari fisiknya itu nah hanya saja akurasi dan nalurinya trat itu disebut bangkok di era baru ya teman-teman dan untuk membedakan ayam ini dengan lainnya sobat perlu lebih detail dan berikut pemaparan versi dari kami teman-teman yang pertama dari model kepalam kepala itu menyerupai buah pinang nah jadi lonjong ya seperti buah pinang itu ya teman-teman dari kepala itu sudah lonjong dan juga ada nyunjutnya di depan itu dan yang kedua bentuk poster bentuk posturnya itu 11-12 dengan bangkok jadi perbandingannya itu 11-12 lah sama ayam bangkok jadi juga ukurannya besar dan juga dari badannya sisi kakinya juga seperti bangkok lah dan yang ketiga warna dominasi hitam merah kebanyakan kohitrat itu hitam merah teman-teman misalkan ada yang witu itu juga ada sih tapi jarang lah kebanyakan itu hitam merah teman-teman dari silangan kohitrat dari pakoy sama bangkok itu tadi dan yang keempat ukurannya tidak terlalu besar dan kecil jadi ukurannya itu kebanyakan sedeng tapi kebanyakan itu yang besar ya teman-teman itu kalau kohitrat itu kebanyakan besar dan yang kelima itu gaya berlaga dikenal tidak pernah turun atau mainnya atas nah jadi itu tergantung dari indukannya ya teman-teman jadi misalkan kalau anakannya ini tadi itu modelnya seperti ayahnya itu tarungnya juga kayak bangkok misalkan kalau persilangan jadi itu kalau persilangannya jadi ayam pakoy dengan bangkok itu jadi apa itu namanya mainnya itu ada yang turun terus berakot-berakot kayak gitu teman-teman mainnya itu jadi di atas juga oke di bawah juga oke biasanya kalau persilangannya jadi ya teman-teman itu dari versi kami dan dengan ciri khas dari kohitrat setidaknya menambah pengetahuan kita semua ya teman-teman agar tidak salah ketika memilih dari penjual yang tidak jujur untuk segi warna bulu kami kira tidak semuanya hitam rawis merah jadi juga ada widow dan juga ada sebagainya lah pokoknya macem-macem lah nah jadi ada pula jalak-jalak warna jalak itu ya teman-teman kelabu, coklat, kemerahan, pelorok dan masih banyak lainnya tapi kebanyakan itu di warna hitam kemerahan itu kebanyakan teman-teman maka oleh hal itu jangan sampai bahwa kohitrat asli hanya bercorak hitam merah saja ya sobat nah jadi teman-teman jangan terpatok di warna merah sama hitam saja yang lain juga masih banyak warnanya ya teman-teman tapi kebanyakan di warna merah sama hitam nah selain mempunyai ciri khas khusus di unggas laga kenapa ayam ini bisa banyak dicari sama pecinta-pencinta ayam di Indonesia dan di sekitarnya teman-teman nah itu karena dalam diri kohitrat sendiri mengalir dua darah teman-teman tentunya hal ini menjadikan karakteristik yang lebih bagus dari pejantan dan indukannya teman-teman dan inilah beberapa poin kelebihan ayam kohitrat ya teman-teman yang pertama lo kanan-kiri jadi main kanan-kirinya itu di atas itu oke teman-teman dan yang kedua pertahanannya bagus pertahanan dari ayam tersebut itu bagus kebanyakan ayam dari kohitrat itu dorong dan yang ketiga pukul TKO nah itu dari segi pukul itu keras teman-teman berbobot berat ayam kohitrat seperti itu dan tidak pernah turun nah sukanya kebanyakan kalau persilangannya jadi itu turunnya itu cepat dan juga jarang turunnya itu teman-teman dan yang keempat speed dan akurasi pukulannya itu bagus teman-teman nah akurasinya itu bagus ya teman-teman kalau di kohitrat kelebihannya itu dan yang keempat yang selanjutnya itu kebanyakan berakot teman-teman jadi ngincarnya itu di kepala nyucoknya itu nyucoknya itu di bunggung nah yang terakhir ini yang paling istimewa pukul bunggung kebanyakannya pukulnya itu badan-badan ya teman-teman kalau ayam seperti ini nah itulah tadi teman-teman kelebihan dari ayam kohitrat dan juga dari pukulan-pukulannya itu akurat-akurat ya teman-teman nah ini rekomendasi sekali buat teman-teman semua ya jadi saya sarankan ayam kohitrat bagus buat pecinta ayam dimana saja ya teman-teman para teman-teman pecinta ayam dan oke ya teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati